Jaminan Sosial ini. Nah, kita mau diskusi. Kita ingin menjadikan Jakarta ini menjadi pilot project. Di ASKES kalau hitung uang yang betul, ini kan berupa investasi ASKES, promosinya ASKES, dan CSA-nya ASKES. Untuk membuat contoh, seluruh orang Jakarta, kalau sakit, itu bisa dijamin. Karena itu yang Pak Bu Gunur ingin, kan? Nah, kita tanya sama ASKES, karena kita mau lakukan untuk seluruh Indonesia tahun 2014, sanggup nggak lakukan di Jakarta. Kalau sanggup, ya ke Jakarta kasih kesempatan. Nah, terus ada beberapa poin, namanya harus kita hitung. Misalnya di Jakarta kan beda dengan daerah lain. Puskesmas kami kan, lebih canggih daripada RSUD daerah lain dong. Masa orang nama di Puskesmas kami, kamu kasih harga yang lebih murah. Cuma, ini sama, ini persis konsepnya Pak Gu Gunur. Cuma di manage oleh PT ASKES. Ini untuk khusus warga miskin? Artinya dari ASKES? Dia awalnya dari Jakarta, Pak? Iya, dia tes-tes mereka. Jadi kasar. Kita tes PT ASKES, sanggup nggak nih? Memanajemenkan sistem kesehatan. Sampai akhirnya 2014? Sebelum 2014, sanggup di seluruh Indonesia. Ini khusus warga miskin atau bagaimana sih, Pak? Selama orang Jakarta mau masuk ke kelas, mau rujuk ke puskesmas sakitnya, menyebabkan untuk mereka, artinya di kasar seluruh tahun itu, berlaku semua. Ada yang penderita di kelas 3. Ya, tidak perlu data ulang. Pak Gu Gunur tentu akan membagikan kartu sehat terus. Padahal Pak Gu Gunur akan terbatas, nah, sebagian fark yang sangat dibatat di mana? Kalau ada sakit dan dendam sejahtera, maka sebesar akan mencatat dan menterdikan kartu sehat. karena dari puskesmas itu kalau memang mesti dirujuk di rumah sakit, kalau tidak perlu dirujuk langsung di puskesmas kita ada dokter PTP yang akan turun ke lapangan Pak, untuk terkait yang punya muka gitu, dokternya kan bilang bahwa ada sekolah jenis atau apa-apa yang akan dipindahkan enggak, 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 bukan, kita enggak tahu, ini bukan dipindahkan, ini hanya semacam kita lagi mengkaji, minta jenis-jenis mengkaji, bisa tidak kantor-kantor teknis pindah ke sini karena Pak Bu Beno ingin kantor-kantor itu dibangunkan menjadi apartemen sederhana kepadu kan NKNA Jakarta harus ada apartemen sewa murah untuk pegawai-pegawai yang gaji pas-pasar misalnya saya gini, kalau saya suruh sewa apartemen, 24 juta aja setahun, pegawai biasa sanggup kalau kicil tiap bulan, tapi yang punya apartemen kan tidak mau menyewakan kicilan tiap bulan maunya bayar setahun, 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 tahun, kan belum tahu, saya belum tahu, itu akan dikaji ada tim, ada timnya kok, akan dihitung itu sudah dibutuh tim? enggak, saya sudah dibutuh tim, memang sudah ada apa ya, dapat patah laksan ruangan atau apa gitu saya mau bereskan, pastikan kantor sehat bisa keluar dalam tahun ini karena semalam, saya dipanggil dapat sama Pak Gubernur Pak Gubernur, Pak Gubernur menginstruksikan saya harus bisa menjamin bahwa sistem kesehatan DDKI jalan sistem DDKI uangnya cukup kita menjelaskan sisa dua setengah bulan ya PTT, PTT, dan dokter bisa turun ke lapangan itu sudah cukup pakai dengan APBD nggak? APBD APBD sekarang sudah besar, kalau kita sudah sehatkan 700 miliar, kok untuk kesehatan? jadi kan kesehatan 700 miliar tidak bisa meliputi seluruh warga, akhirnya tidak sekarang kita mau memikir bagaimana dengan 700 miliar yang sama tapi seluruh orang DDKI bisa kita jamin walaupun prakteknya tidak ada orang kaya yang mau masuk kelas 3 tadi itu bisa jamin setengah, kita sudah hitung namun Pak Gubernur kasih tau saya kita bisa menanggung 4,7 juta jadi orang yang potensi miskin karena sakit pun harus kita pikirkan dengan 700 miliar 4,7 juta? yang sudah ada, maksudnya Pak Gubernur gimana caranya berpikir makanya saya minta ASKES karena ASKES punya kepentingan tahun 2014 kan? saya bilang kalau gitu anda harus pakai uang promosi anda uang cesar anda terus uang anda untuk investasi untuk bantu kami jadi Jakarta ini menawarkan tempat anda latihan tapi anda harus keluar uang juga jadi buat uang sehat kalau cetak cepat Pak Gubernur sih inginnya November sudah jalan tapi bukan semua dikasih kartu sehat kan gini kan gak mungkin cetaknya begitu cepat prioritas yang sudah masuk ke puskesmas saya kira kan sementara tidak mau dong hanya demen sama kartu sehat sengaja disuntik di puskesmas itu jadi kalau pengen disuntik ya sudah kita kasih kartu sehatnya gak apa-apa nih disamping Pak Gubernur akan ke Kampung Amung sampai bagikan yang sudah cetak di kelurahan Pak Gubernur bilang begini kalau di Solo disaratin karena gini dikit kalau di Jakarta konsepnya sudah mengarah ke undang-undang prinsipnya setiap warga negara itu jangan jadi miskin biara-gara sakit kalau di Solo kan terbatas karena di Jumlah Gara terbatas nah itu Pak Gubernur punya mimpi dan Pak Gubernur punya mimpi kalau dia bisa lakukan ini akan luar biasa ekonomi kita kan naik karena orang punya daya beli yang naik kan nah itu salah satu ketika PMW bisa memberikan uang kepada rakyat maka kita usahakan rakyat tidak kekurangan uang gitu nah itu konsepnya Mungkin minggu depan kita tadi mau rapat sorry Pak Gubernur ya publikasi daerah kita belum kaji kita belum dengar masukan dari deputi wapun asisten baru tiga hari dimasuk ini aja udah radio udah udah ngebut banget jam satu baru tidur Pak Rok sekitar 9,65 juta akan ditanggung semua asuransi akan menaikkan belum tentu karena yang ditanggungkan yang ditanggungkan kelas tiga jadi orang jangka ini yang butuh yang kita perkirakan yang mau masuk kelas tiga itu hanya 4 jutaan orang kaya mana mau sih Menteri kan sudah ada jumlah itu cuma anda kira dia kaya mungkin dia ada hutang di bank mungkin mobilnya kok masih kredit rumahnya masih kredit disini Menteri yang pada DPR ini semua sudah ditanggung asuransi yang super vip orang kaya jadi makanya saya bilang sama askis karena harus hitung 50% penduduk tapi kita menjaga kalau ada orang kaya jatuh miskin dia harus mati karena sakit dia boleh punya rumah mewah kalau dia jatuh miskin bagaimana misi tambah kalau anaknya tidak betul bagaimana jadi dia bisa di cover asal dia mau ikut sedikit menderita di kelas tiga kelas tiga juga kita kan bikin ya gimampun kalau orang kaya gak suka lah kelas tiga ya tujuh orang, delapan orang, satu kamar mandi kita mau tidur sebelahnya masih kesakitan itu tidak mungkin tapi kita juga tidak mau gara-gara itu orang yang kita susunnya kaya akhirnya nunggu SKTM-SKTM akhirnya dia mati dia gak bisa merobat misalnya pensiunan atau pemakam pengusaha yang bangkrut rumahnya bagus karena punya toko kelontong yang mau ada 5 juta pasti kalau kita cek kasih gak? gak kasih kan? nah ini standarnya tidak kalau yang didekat DPTKI kita gunakan jam gas bus tapi ini berapa banyak untuk pus gas bus dan RSU DKI sudah berapa ini? kita minta seluruh swasta jadi nanti akan menjadi persaingan kalau RSU DKI tidak baik swasta cuma bedanya swasta kan cuma maksimal ada 25% kelas 3 swasta kan tidak mau di kelas 3 dan kalau kelas 3 tidak penuh tidak bisa naik ke kelas 2 tapi kalau di RSU DKI, naik yang rasifnya kan? saya kira gak ada yang mau sakit lah siapa sih yang mau sakit? kasih save-in juga saya tidak mau ada kita bisa setiap kontrak itu ada bahwa boleh mengkode negosiasi ulang biasanya perjadian itu kalau ditemukan ada kerugian ya kan bisa ada kalau BKP bisa temukan itu saya kira PEMDA akan mengajak negosiasi ulang baik kita akan bikin secara transparan mungkin supaya semua orang bisa ikutin apa yang kami lakukan itu yang dimauakan dari Pak Gubernur pokoknya MRT kemarin kan katanya kalau kemarin Mbak, kalau gak jadi itu padahal itu Pak Gubernur yang putusnya jadi gini, wakil itu bantu Pak Gubernur supaya Pak Gubernur gampang kerja keputusan itu Pak Gubernur kan gak ada SK wanggup nah kalau kemarin apa itu? kok dia yang nuntut? iya Pak, dia merugikan PD Pasar malah di nutut balik Pak di PN Timur oh gitu ya sampai nanti ilang lagi Pak PD Pasar Jaya makanya kita lagi mau memperkuat Biro Hukum gitu nanti saya akan lapor ke Pak Gubernur saya kadang-kadang baru tahun kasih tau saya dong berita-berita gitu jangan kamu minta berita dulu jadi breakberry itu jangan di broadcast waktu saya bacanya pelan di BBM kasih tau saya berita-berita itu saya kadang-kadang gak sempet baca lagi nih itu untuk kurang tidur terus karena Pak Gubernur maunya ngebut dan wakil DKI kayaknya kurang satu orang terima kasih terima kasih terima kasih